selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati tapi itu berpikir yang berpikir di sepura orang itu berpikir tidak ada yang mengajarkan nabi hanya mengajarkan yang hanya bisa mengampuni hanya engkau tidak amatmu yang berpikir penting tidak ada wujud hakiki kecuali saya akan pernah menerangkan disini maknanya orang ada wujud hakiki kecuali Allah maknanya sederhana gampang langit dan bumi itu pernah tidak ada berarti berstatus ada agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan wujud itu ada hakiki wujud itu dalam keadaan batil karena setelah wujud itu dimenyap berarti zaman adam yang ada diwujudkan zaman wujud itu wujud itu diadamkan wujud ini itu hanya eksistensi hanya apa? eksistensi bahwa ini wujud tapi harus mati ini kapan? orang bisa mengatur rawa diri zaman itu wujud itu ada karempu diri aku mati kapan ada karempu diri wujudmu di lobo ini wujud wujudan wujud itu ada karempu diri wujud itu ada karempu diri matinya kapan? ada rawa nasi pipi ada rawa lu wujud itu ada rawa jadi ini wujud-wujud yang rentan wujud yang rentan disebut wujud yang bukan yang Allah wajib kalau mau berhubung kita rentan ya sudah itu seperti yang kita mengajar kalau kita ingin hal itu kita harus rusak karena wujud itu tidak bisa mengurusnya wujud rusak atau wujud yang mana? wujud di rumah wujud itu bisa mengurusnya apa itu bisa mengurusnya eksistensi berhubung wujud ini wujud bisa diadem jadi ada yang diwujud dari orang kakekat kakek odilian Allah ada karempu diri orang karempu diri wujud yang berhubung dan ada yang bisa mengetahui zaman wujud itu ada melek zaman mati ada melek suarga warga warga mela, mela, mela kalau aku mau mati, orang-orang mengajar gusti ke-lalu buat suaranya, kamu mau ngomong Allah cuma kadang kita ini mengatih kita saja bilang kita harus suaranya, apa itu sih? tidak ada ujar nabi, maka tidak akan mengatiru kealami Allah dan tidak ada ujaran jannah Allah saja, atau tidak ada ujaran yang akan berasal maka saya juga yakin, saya nanti mati dalam temegah kalau saya mati pakaian saya, sampai saya mati karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang hal wujud yang rusak karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tapi nggak bisa makanya orang-orang hakikat mana nih orang-orang wujud hati kecuali Allah mereka wujud yang ini mati wujud ya ramai-ramai cara dia boleh milih, milih anak S.P.C. lah apa milih anak ibu bapak yang orang marisidunya misalnya yang santri ya milih anak ini terkenal lah apa milih anak ini yang mau salah benceg milih bapaknya walaupun raiso padahal enggak kecil lagi soalnya orang-orang milih raiso enggak kecil kudusnya ditampokkan wujud mulanya orang bangga bernasah itu ya keliru orang ini orang milih atau bang ya dia ditekbir dari bapak itu bengkia itu bengkia itu ditekbir dari pengeran tekbir sih bangga walaupun kudusnya anak S.P.C. ya bangsa cuma pengirahan ramai tolong maka saya kudusnya bangga bernasah itu sama anak saya udah bilang bapak tamu-tamu bingung keluarga-keluarga yang biasa ngelih abad di dalam anak saya itu abad siapa selangking biasanya di sekolah itu awam cek anak saya udah bilang ibu abad itu awaman semang wujud raha kikia kalau saya ingin halikun ilah itu benar-benar pasang nah dengan demikian makanya itu kemudian langit dan bumi yang dikatakan kitab ini langit dan bumi kabeh itu kebutuhan jisime menusau nah jisime menusaui sehingga mengebeki langit dan bumi nah rosani ini sehingga mengebeki langit bumi maksudnya itu mengebeki langit bumi saya ini orang bang wira-wira mengebeki gedung itu juga gara-gara uang tidak ada buta utang barat terukir sampai tidak buta utang akhirnya uang tidak ada buah-buahan mereka menusaui didesain lebih petang paham ya uang bensin mereka menusaui tengahnya keluarga ke mobil wakil pengairan menuruti jisime manusaui repot kenapa? gara-gara uang makan tanduran makan buah-buahan uang bensin dari bumi subut dari itu gak ada selam gak ada bensin ruwet kerwetan memang dari daerah yang murah ikam jisime mengebelah pengairan jisime menusau ngel-ngeloh pengairan mulanya dari hikam innamawasi akal kono min hai tujus mani atuka jadi ngamain urusan jodohnya masih jisime men jadi ini pengairan gak apa ya gak ada buah-buahan gue menusaui tapi konsekuensi dari pengairan gue buah-buahan gue juga udah berkawet itu bisa purit gak wantan apa lagu ngalir raudan gue juga gak ada sungai itu kerepot ngurusi jisime manusaui apa kerepot sebab itu mungkin sekali sebelum manusia sebelum ada langit dan bumi ruh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu ruh ini gak butuh elemen yang jenisnya langit dan bergurah alam ruh tentu gak butuh itu semua jadi karena kalau dikira koran tidak jangan gak jisim 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 sampai solak nal insa tidak malam mas mantab mingga lemah tapi kalau ruh isla Tuhan wanafaktusihi mirrohi Islai Quran mirrohi Mulai roh di misteri Tuhan sampai sampai Saya selalu nakaanir roh Kuliroto min amri roh Kalau jisim jelas masih minat Tapi kalau roh min amri Karena Islai Quran wanafaktusihi Mirrohi Menusui rohnya kehakunya Cuma yang ngerangkan di Nabi Ada di aliran besar Dua orang yang ngerangkan di Al-Quran Al-Quran Jadi jenar dari Kasus Tapi ilmu kakekat ini harus saya jelaskan Dan samanya tidak perlu salah faham Karena memang tidak paham Salah faham murah bedoh paham Saya sering ngomong sama Yang ngaji saya Anda boleh berdebat dengan saya Sarannya salah faham Tapi kalau tidak paham dengan yang paham Ya ngaji Murah paham kok mau ini salah Salah faham murah podohake referensi Ngajinya podohake ngalimi udawdi Terdebat Tidak salah faham macam Kenapa? Ngali mirroh banding Kuskulon katusiboten cocok Bikin jauh jinnan Mungkin tidak hilang puloh Ngateng, ngateng, ngateng Ngateng Tata kau ilah Untuk ilmu ngono Sibukuk banteng Ilmu disoboh Bikin jeneng Yang jeneng Yang berhubungan dengan alam Itu jeneng Tata kau ilmu 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 Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu Dari segi roh Tata kau ilmu Gua Hybrid Kembali bak Ketekat Pengen dipakai Zilai Di rumah Misalnya Yang BMW Yang 지PU Yang mijatu Yang meninggung Yang mampu Yang meneguk ini orang tidak usah kekerasan, alam roh itu mudah sekali, saya tidak senang menikmati, saya di kamar itu harus nikmat, jadi alam roh itu seleranya sederhana pengirannya seperti pintar, orang tidak menggunakannya, ya semua, alam jasad kurang ada, anak-anak mengelakannya tidak legos, berkorong pulang balik seperti Zino tenang, ini alam jasad, alam roh bodohnya gampang, dicatuh itu gampang saya juga berkata, kalau ada yang butuh diri, cukup, mulai dari kanjik nanti, alam roh itu alam yang jasad, itu gampang, mereka ini berpindah, bersifat roh bani ke Tuhan, gampang sekali, cuma ada yang kurang mengajarkan alam jasad, gampang, sampai ada yang berbisnis di Jakarta dengan Malaysia, wadah anak-anaknya ikuti bangunan itu sederhana untuk duit, kalau alam roh sudah menang cerita-cerita kebanginan di malaysia untuk duit ke sepeda montar di bunga desa itu sudah menang jadi alam roh gampang syukur saya berpikir untuk bapak sudah menang tapi kalau alam biasa itu kurang mengajar tenang mau ngajar untuk duit tenang yang berumur tenang rabi yang ngelaui tenang yang ngelaui tenang alam biasa itu menghalau uang paham ya saya berpikir untuk mengajar tenang alam jatuh yang merusak saya berpikir alhamdulillah ulama itu yang marah, itu yang kuat rohaninya di bang jatuh saya berpikir untuk mengajar tenang saya berpikir di sana saya berpikir di dalam terminal mulai roh macam-macam, mulai nakal saya berpikir sederhana saya berpikir untuk mengajar tenang saya berpikir mengajar tenang atas maaf memitarkan saya hanya mengajar tenang saya ingin diri saya ingin diri tempat rohan yang merasa suci saya tidak tapi apa-apa berarti diri barang tak harus gagal tuh gue melok gak? gue melok apa? ngomong udah gagal ya, ada proses karena kalau jadi kaya itu, orang gaya gagal orang gak ragu enak pengirian Allah, orang kurang gagal maka orang paling aman kalau jadi kaya itu sukses orang jadi kaya itu sukses, tapi anggar aku jaya iman, pengirian Allah, caraku ya serah gagal jadi manusia asyadualah ilah, 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 ilah enggak di ngapi, resmi jawa yang ngerti maka orang la ilah ilah ilah, muklisan dihakab dan anggar orang, orang gagal dalam bersaksi la ilah ilah ilah, tetap bersaksi karena itu sahaja dengan kita wujud pasti bersaksi POI, sistem tubuh kita wujud wujud mereaksi mergul honoroso honoroso artinya bersaksi berarti alam kita disebut alam alam yang melok-melok mengakseni keagungannya Allah Subhanahu dan itu harus kita syukuri karena dari kita, nikmat tertinggi adalah nikmat wujud, karena dengan wujud kita mengakseni kebesaran Allah Subhanahu cuma alam di sini loh yang jadi masalah alam rohani itu gampang jadi memang ini akan kebiasaan dikati gampang kan dengan biasanya yang dikati dikati gotot gak geleng tapi ngga ngumpat gak legoh ngempatnya dikonsultasi lagi nanti kizir akhirnya mandi tenang bar loh masa nya nanti dan mereka putih mereka walik ngga ngumpat dikonsultasi lagi nanti selamat mereka msd ngga kisir mereka pula gantus ke hali kocotan kan mereka itu anggungnya mereka hidupnya hidup rosani jadi anak gue kan misalnya orang Jusmani maka ada orang yang parah di Jawa Tenggara tapi kan ada yang mungkin, mengalami mereka gak alami Jusmani paham ya, lewatnya ini adalah bulan Muharram dengan kita wujud saja, itu sudah nikmat yang luar biasa jadi aku ingin matur, kita ingin diri bulan itu berjumat, itu langsung merata wiritan, dia ingin wiritan ingin wiritan, ingin wiritan, ingin orang, ya orang aku pun ngomong, saya bilang sama tokoh-tokoh begini, begini loh, saya itu bukan sombong gak mau wiritan kita ini jujur yang berjumatan wiritan dimonggul tapi istilahnya juga, yang berjumatan wiritan ingin mengeleng pengeran, yang berjumatan tengok-tengok, ingin mengeleng pengeran, ingin curum dan yang berjumatan bubar ingin mengeleng pengeran, ingin dalam, paham ya paham ya jangan katakan yang sekarang bubar kemudian tidak mengeleng pengeran, aku ya potongan, bubarlah langsung mengeleng pengeran mereka itu mereka itu yang sama kunta ada yang berjumatan di mana saya itu ingin, kita ini dilatih dengan bahasa-bahasa Rasulullah dulu ketika nabi itu berjumatan ketika ini nabi, ini aku dihati solatu fantashiru filardi wabutahu minfad lila kalau berjumatan, berjumatan langsung cubar makanya di Mekah itu tidak ada orang wiritan tapi rumahnya itu kebapak rumahnya saya itu ayat fantashiru filardi itu orang wiritan tapi yang berjumatan maksa wiritan juga maksa karena para pdw yang ingin mengeleng ngomong, itu hanya masuk-masuk maka paham tapi kalau yang adil, seperti saya itu adil seperti bahasanya nabi, nabi itu sempat menentikan siapa yang setelah sholat ini ingin diam silahkan misalnya berjumatan orang yang petani ke petani ke ladang yang punya ternak ke ternaknya tapi kalau orang itu mokmeng kan wabutahu minfad lila ya Allah gusti, wajinan ngaji yai kulau ternak eleng pengeran, cuma ilingin dikne saya kini ternak ya Allah gusti, wajinan maringi kulau pari ilingin dikne, yang sawah paham ya lakul ulama berjumatan saya menemukan, buka sarap bukori malah macam mana malah lebih seru yang artinya lebih seru cerita-cerita tentang bukori nabi Musa, nabi Ibrahim, nabi macam-macam jadi petualangan yang lebih nombor wah aku malah nanti mengurutan pari ke ternak, kelasku boroh nabi kalau akhir berjumatan saya tahu yang bodoh di depan umum saya tidak berbosan, saya tidak berbosan saya tidak berbosan, saya tidak berbosan saya berbosan, saya berbosan, saya berbosan saya berbosan, saya berbosan jadi harus dilatih, cobalah kita ini berpikir secara arif yang bertolak miridah, ini jenisnya yang pengirahan yang kono paham ya yang bubar yang pengirahan yang kono paham ya dan itu bagus, sama-sama bagus jadi ketika pantasirubil arti ketika temati when, dan itu adalah may, dan saya berbosan saya memberikan apa yang berbalik terlantara ini saya berbosan SSSil 왜냐하면 agar harus di voice ingin kulawang Islam itu semoga hilang pengiraan itu cara hilang macam-macam misalnya kakus kulawang mati lirap-matis ngerti sawah berarti mati lirap malah nggak tahu api buka toko ya bingung gaya biasa saudara malah dojuk gratisan malah repot menggirai nanti kau berhati mesti bangkrut nanti si Joko Tunggatnya terus kami bangkrut ya orang-orang bangkrut aku ikhlas ya berarti aku malah suka dengan akhirat tadi ya itu juara hitung-hitungan dunia aku berhati ku bangkrut aku ikhlas berarti suka dengan akhirat aku ngakorong sariah juga ngerti nasirah ngakorong hake kan malah mulai taiki ya sudah suka malah lebih gampang hebatnya Rasulullah itu di situ itu jadi ketika Nabi Wirid dan di masjid itu yang ikut ya jadani eleng pengiraan di masjid tapi yang bubaran taiki dodagang dan di kernak atau di kebun itu jadani eleng pengiraan wabtahu minfat Allahnya disebut kamu carilah riski Allah berarti bahasa yang sebenarnya kan ya dia ingat Allah yang ingat Allah mau dia cek ceknya yuk kalau di masjid itu yuk ilengi Wirid dan itu yang bubaran yuk ileng apa? Wirid dan cuma caranya di dalang-dalang malah lu hake seksini tuh sandalan kenapa sandalan bersama Nabi Ritani ya ini yang kisah nyata yang ada hadisnya ya suatu saat Nabi Musa itu tanya ya Allah saya ini di surga bersama siapa? iya sari misalnya nyongkone Nabi Musa itu ya dia karena levelnya Nabi Papanatas nyongkone kodoh Nabi ini suku li di dunia pengiraan itu seorang tukang kayu napa jenis pedagang kayu kayu bakar ya sahuripuripin orang itu ngambil kayu di gaitan terus di dalteng pasar yang sulus sepertiga digunur mati ibu e yang sepertiga digunur mati ibu e yang sepertiga digunur mati ibu e yang sepertiga digunur mati ibu e ya begitu saja ibadah Nabi Musa karena dia nabi ibadah ya adanya ibadah ya mengalirkan ala di daleng pasar sepertiga digunur mati ibu e bagi Tuhan ya sama mencari pengiraan ju'ilat lanal ardukulu ha mas jidat itu kan hadis sohkai di kabih bumi mas bagi orang yang ingin pengiraan dimana-mana kabih bumi mas jidat ju'ilat lanal ardukulu ha mas jidat mas jidat tapi tidak perlu rebutan masjid dengan orang yang ingin mengatasi dan paham lalu nanti ditangkati kus kenapa orang yang ingin mengatasi masjid jadi apa orang yang ada masjid kalau ini dhalan-dhalan jadi masjid malah masjid itu lombong lalu nabi ibadah dan lalu ardukulu ha masjid dan kabih bumi ini kaki kota ini sama masjid tentu caranya dikari orang itu nabi musa lalu ini gilat kayu disebut dengan perintah ini kekutaknya paham dia di otaknya dia selesai tetap cik hongsi ngulat kayu di atas perintah ini seandainya kecacauan jangka mengalami saya itu masih ingat bapak saya bapak saya itu senang marah bahkan pada perempuan-perempuan yang secara adat santri tidak menutupi orang bapak itu rogan biasa itu banyak kiai yang yang menganggap Bapak itu kontroversi zaman Bapak ketika Bapak saya tanya umumnya kiai syariat nak marung kan muru ah muru aku rapang tapi Bapak itu sepeng nggak berdarah di dalam kok nanti dalam itu temaru atau dua kata di baru pokoknya wopi itu itu pernah saya tanya wong dua warung itu wong singkirgani kajian ini nganti dagangan di mergoyakin nak nyolong kamu haram lu darah nyolong haram itu rakyat ajaran di kajian nabi ajaran di sini berarti ekspresi dagangnya ini mulai ngubah piring mulai ngelayani pembeli itu ya sangat kepengingin ngakuin syariat nabi itu untuk rezeki orang lewat nyolong orang lewat asal lawa'i paham gini kok itu ya bagian dari syariat nabi kalau ngomong nyongko syariat nabi bidatom ya itu ya itu bagian dari syariat nabi tapi orang-orang itu juga dalam syariat berarti kan saya itu harus betul dan sangat kenangan ya begitu coba sekarang orang muslim kebanyakan nanti direwangi dagang karena ingin menghindari maling nggak ingin menghindari maling itu ajaran ini semua juga kan orang sedang ngelakon ajaran di kajian nabi kok kamu kritik hanya karena dia mahrum dan aku bilang yang sedang trawes dia mongko karena dia trawes ini adul bakso satpam pun dia nganti adul bakso satpam ada ajaran di kajian nabi nggak nyolong orang leh cuma dia ini anutil saya ini tolak belakang halal boleh dagangan ha anotem saya ini trawes kegiatan kamu campur bingung bareng nggak trawes dari ayam sehingga ulama itu harus menghormati semua proses sosial ini jangan sampai 20 sehingga ulama yang terawes apapun alasan yang terawes itu pengirahan tapi menghukum-hukumnya rumah saya itu pengirahan awar aku yang paham pengirahan itu sitok wajah itu harus melak-melak dan tidak apa kalau saya itu bila balik matur kalau itu terawes mesti ada yang terawes yang biasa saya tunjukkan Bapak saya menghormati siapa saja paham itu saya teruskan dengan sistem begini maka enak semua sama-sama enak jadi jangan katakan yang tidak wiridan di masjid kemudian kamu katakan tidak ingat Allah ini suatu saat ini kanji nabi itu sholat ketika beliau sholat ini habis sobat beliau dengar nangisnya anak-anak nabi ngerti kan aku mau sholatku ke pensui bareng yang krumu cahcilik nangis tak cepet namun cahcilik itu ibunya melak jamah ketika setelah sholat ibunya itu langsung lari nabi ya senang bergocor nabi orang itu yeleng Allah tentu perintah Allah ini ibu adalah secepatnya ke rumah nangiswi bayinya coba kalau kebaikan kamu patamkan yang yeleng Allah yang tengok-tengok ini sholat yang layu orang faham ya itu bahaya sekali bagi Islam faham ya mestinya apa ngomong yang tengok-tengok yeleng Allah yang ibu-ibu nang melayu ngurusi bayinya yeleng cuma yeleng yang menengkono iku nengkono lani mulai sekilatai yang berlebihan masyarakat berlebihan masyarakat berlebihan uang siradi berlebihan kaya ketek ngomongan ini sopohan ngomongan ini benar sehingga ngeleng pengiran itu panjang kaya ketek tapi kajangan ngomong ketek ngeleng pengiran hahaha kalau ketek itu makhluknya apa woi kak ronak ketek ngeleng pengiran hahaha hahaha wah malah gami-gami woi kak ronak ketek ngeleng apa kak ronak ketek ngeleng hahaha 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 malah ronak ketek ngeleng pahamnya ronak lu rasuwa itu hebat betul beliau itu gentleman beliau itu nabi loh panutan tapi gentleman nanti setelah sholat yang ingin wiritan monggo yang ingin bubar karena tidak ada ponis yang bubar dianggap bisa ingat terus yang kedua dan ini termasuk hasil sholat paling populer nabi zaman sugeng sering ngentikan khoirul kurun korni periode terbaik adalah periode saya itu periode ini nabi dan para sahabat tapi nabi sempat ngentikan dan periode itu yang terbaik adalah was al korni washington al korni was al korni itu jadi legenda dalam ilmu tasawu dari ketika nabi ketemu si idina umar ya umar saya ini punya umat yang luar biasa disayang Allah dia itu orang yang terbaik di angkatan kamu dia itu orang yang terbaik di angkatan kamu dan kalau kamu ketemu dia salam dari saya terus dari si idina umar terus dia itu punya penyakit baros pokoknya dia pernah punya penyakit baros terus Allah hilangkan kekuali kada dirham dikati bil esar disini setelah umar jadi khalifah ya setelah si idina umar dikati Allah ya beliau memimpin dengan adil beliau memimpin dengan bijaksana dan itu bentuk ingatnya si idina umar sebagai khalifah perlu dicatat itu bentuk ingatnya si idina umar pada Allah sebagai khalifah akhirnya suatu saat karena wajah wajahnya simah itu artinya malakah auranya itu sudah kelihatan umar terus didelok sesuai alamat yang diceritakan rasulullah apa anda ues alqar ni naam ya amiral mu'minin iya si idina umar lu wangis kamu harus mendoakan tidak ya amiral mu'minin kamu itu orang terbaik karena kamu pemimpin yang ada tidak akhirnya umar tidak menjurus pamungkat ini yang merintahkan rasulullah lalu 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 ya Allah jadikan ini pertemuan terakhirku dengan umar wah meriam hahaha ah ahahah umumnya orang kenal presiden itu kan bangah Leher pra kenal presiden umar al qarni Serge balek そmark selama ini kenal saya sama Allah langsung kenal umar dia giber sangking parah ke bajanya lagi aku keadaannya servant ini lagi melewati juga 승리 gak kenalao Sintang amal dan saya latah memang years tapiOne yang dicoba ya makasih bupati di PRR inalnya saya tidak caranya mungkin seorang keadaan tapi iya lebih cepat Ternyata apa? Ini yang perlu dicatat Umar itu sebagai khalifah Dialah yang bikin acara Tarawah Perlu dicatat, dialah yang bikin acara Tarawah Pertama beliau bikin acara Tarawah 20 Rokaat itu dinami Ubaid bin Kaab Ubaid bin Kaab adalah sohabat terbaik Termasuk 4 sohabat terbaik dalam hal ilmu Qur'an Ini Ubaid bin Kaab, Abdab bin Mas'ud, Muad bin Sinten, dan Dabal Tersaidina Ali Kita tambah Usman dan pokoknya termasuk 4 yang terbaik Ternyata dia hidup Di suatu kampungan pedalaman Mu'angon werdus, ro'il honam, dia itu angon werdus Sauri puripi angon werdus Sampai tukang Adol Kayu Bakar Dikungur mat, ibu dia juga sama Dikungur mat, ibu dia Tentu orang kayak ini kan gak bisa disipati Hingiling pengeran, hanya karena dia gak terawah Gak ikut ke masjidnya Toh oleh Rasulullah disipati Khairul Korun Khairul Korun, orang terbaik Toh perilaku sosialnya rata wiridat Yuratau kumpul ngomong ini pejit Dia sendirian ke rumah ibu Itu menunjukkan bahwa untuk berstatus Belakiru, untuk berstatus ingat Allah Dia harus dengan format yang kita tentu Ngomongnya kita tentukan Mereka ada orang-orang guru, orang-orang guru Yang ada orang-orang ini Tolong-orang, orang-orang ini GDK kudung ini Ini kewajaran konsil Gak ada ikatan-ikatan gitu Bahwa guru tertentu punya panduan tertentu Ya monggo, karena orang itu terbatas Sehingga panduannya juga terbatas Tapi Islam jangan diajak ke terbatas itu Itu Islam harus tetap lu 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 Karena orang ngomong Mursid-Mursid Nah jengan terbatas Aja-ja-ja tiang Nah Islam tetap rahmatan Lil'alamin Orang Islam rahmatan Lijama'i jengan Mata-mata Malah korannya ganti Islam harus rahmatan Lil'ah Lil'alamin artinya Ya jangan Kumpul anda saja Sangra kelompokku Sana temung kotak Nanti Nanti orang Kotak Dia dengan mental demikian Tidak seorang Mursid Seorang Mursid Kudurah khasutra beranggi Maksudnya Sang liwat aku Ya apa Sang liwat aku Yang gurunya lupa apa Ya lupa apa Apa Namun ini Yang meriang Sang liwat aku Sang liwat aku Yang liwat aku Kok lupa apa Ya lupa Artinya biar sampean tahu Dari ngaji ini sampean tahu Pangit bumi semua diciptakan Untuk manusia Saat manusia itu ingat Allah Lewat proses-proses itu Dia jadi walinya Jangan dibatasi tadi Dengan aturan Yang kita ciptakan Sendiri Ini kalau mau Kodok Ibu Syukur Dih Umpam Aku mati Kau orang mengenang saya Hanya karena Saya hidup sederhana Sudah cukup Orang-orang yang dikenal Dari ulama Alim Muskarwan Alim Serasa dibekas Jadi dikenal Diakoni Orang Jadung Alim Orang Orang-orang Orang urusan Maka Jadung Kompetisi secara fair Tidak masalah Malah Kompetisi Kali Tapi yang jelas Saya ingin dikenal Kalau kepingin Saya lihat dari Allah Lewat itu Biar orang terlatih Dekat Allah Dimana saja Dan kapan Itu saya ingat Biar orang-orang Biar orang-orang Nganti pasar Nganti warung Nganti dagang Orang-orang Senging kepingin Tidak nyolong Orang-orang Nganti penyolong Orang-orang Tajaran Orang-orang Tajaran Ganti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Nabi Maka ketika Nabi ditanya Ya Rasulullah Ibadah terbaik Nabi jawabnya Dagang Kata Maulah Maksudnya Orang-orang Ujud dagang Nyatanya Nabi Kadang jawab Aziru Ahtani Maksudnya Ini Nabi Biar Cik tangan Cik dagang Itu bentuk Perlawanan Terhadap Rizki Lewat Maling Paham ya Paham ya Dan itu Bagian dari Sariahnya Rasul Maksudnya Uang Yang rakyat Rumah sana APU Pengajian Pak Pengajian Baru Seperti Uang Menunggu Kurun Malah Sampai Rapi Terlambat Uang Tampai Cepat Sudah Mereka 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 Bidato Cerita Di depan Umum Cerita Uang Itu Baya Sering Bidato Lahan Ngaji Gizbak 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 Rangarara Biham Biham Anggap Pengajian Dari Ngaji Gile Jadi Bidato Tengkodim Uang Bidato Yang Cerita Suwank Cerita Laya Apa Ini Ngaji Ngak Aku Buru Tapi Ini Ngak Ngak Fatwaku Kali Ngibatah Ngirapati Untuk Kuat Taur Meriang Nah Ini Betul Jadi Setelah Kita Ngaji Kayak Begini Langit Bumi Diciptakan Untuk Manusia Manusia Diciptakan Kanggu Ibadah Tengkodim Allah Subhanahu Jadi Desen Bumi Desen Bumi Yang Ada Air Ada Api Ada Tanaman Ada Beberapa Aneka Ragam Sebenarnya Didesen Untuk Kepentingan Manusia Menusia Mangan Tengkodim Dan Sebagainya Ini Mari Allah Murka Padahal Allah Bisa Didekati Saat Kita Makan Saat Kita Bahkan Saat Kita Nyimak Nabi Itu Sampai Ngetikan Pas Nyimak Bismillah Wajan Ibni Setan Wajan Ibni Setan Marus Tanah Kemangan Nyimak 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 Bentuk Ketergantungan Menusia Tengkilihan Mereka Allah Subhanahu Wata Mulanya Itu Di ekspresikan Saat Abdul Qadir Dan Saya pernah Menjelaskan Disini Dan Ini Yang Menjadi Masalah Bagi Orang Orang Tertentu Terutama Muhammad Yah Wah Tapi Saya Jelaskan Disini Ini Mereka Tapi Nyimak Bodoh Si Abdul Qadir Tahu Ngedikan Gini Dan Itu Melepuk Kesannya Nubu Kesannya Nubu Nubu Bahwa Wama Akal Tukhattaki Lalibi Hakkia Alekakul Wama Sarif Tukhattaki Lalibi Hakkia Alekak Israq Jadi Abdul Qadir Aku Tahu Mangan Nanganti Untuk Titah Kopengeran Hei Abdul Qadir Atas Nama Aku Mangan Dan Kesannya Kan Nubu Wahyu Itu Kan Sudah Terputus Zaman Nabi Muhammad Tentu Ketika Abdul Qadir Klaim Ada Wahyu Kesannya Nabi Abdul Qadir Buat Buat Penjelasannya Adalah Kayak Penjelasan Saya Tadi Kanjeng Nabi Baca Apa Saja Bismillah Mau Makan Yang Kelihatan Mudah Juga Baca Bismillah Karena Orang Kayak Rasulullah Kayak Abdul Qadir Jelani Sekedar Makan Ngambil Nasi Itu Tahu Betul Bahwa Yang Menggerakkan Tangan Saya Ini Allah Tidak Artinya Saya Ingin Tapi Allah Tidak Menggerakkan Semua Fasilitas Yang Saya Pakai Itu Allah Sebab Itu Saya Bisa Makan Bismillah Karena Pertolongan Allah Maksudnya Abdul Qadir Hanya Begitu Dia Tertanam Sekali Betapa Mudah Makan Kecuali Karena Pertolongan Allah Betapa Mudah Minum Kecuali Pertolongan Kalau Kita Kan Minta Pertolongan Allah Misalnya Setelah Ada Gempa Ada Tsunami Baru Minta Pertolongan Allah Karena Menganggap Itu Sesuatu Yang Allah Yang Bisa Tapi Yang Makan Rasa Allah Perasaan Itu Cuma Sire Kofi Ya Orang Orang Mumin Tentu Begitu Kriminal Makan Makan Tanpa Pertolongan Allah Tidak 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 Dari Hatih Hatih Tidak Nyingkat Quran Dikumpul Surat Fatiha Surat Fatiha Dikumpul Bismillah 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 Dikumpul Bismillah Dikumpul 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 Titik Wujud Titik Wujud Awal Dari Wujud Melalui Disingkat Bik Bi Ya Kunu Ma Ya Kunu Bi Sebab Ingsun Allah Ya Kunu Ma Ya Kunu Karena Ingsun Allah Terjagilah Apa Yang Ter Dengan Demikian Kuat Tuh Kuat Sekali Sehingga Masalah Makan Yang Sederhana Bismillah Masalah Minum Yang Sederhana Kalau Kita Tidak Minta Pertolongan Allah Kalau Ada Gempa Tsunami Karena Kita Sadar Kita Tidak Mampu Padahal Kaki Kote Fi Ilmi Minum Laha Sehingga Tetap Butas Bis Artinya Kamu Bisa Jadi Wali Jalur Jalur Ini Mau Mangan Tapi Bismillah Tapi Weteng Nake Kan Tambah Sebetulnya Untuk Jadi Wali Itu Sudah Harus Misalnya Halim Sekolah Kabupan Ini Kerepotan 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 Nanti Ceritanya Nabi Wali Harus Mubakul Kayu Bakar Sederhana Sederhana Tapi Emang Bi Yakur Mas Makan Ngetikannya Abdur Mas Ma Kutautu Khutwatan Illa Wa Azun Allah Astu Wa Ukhray Ini Suatu Saat Ada Abdur Mas Terus Ada Beberapa Malekat Yang Mengawal Abdur Mas Rasulullah Tahu Karena Beliau Muka Sabah Tanya Abdur Mas Kamu Punya Amalan Apa Jika Para Malekat Mengawal Perjalanan Kamu Rasulullah Tidak Punya Amalan Tapi Mulai Kamu Jalan Tadi Dikawal Beberapa Malekat Karena Saya Tidak Pernah Melangkahkan Satu Kakiku Kesuali Saya Tidak Pernah Yakin Bisa Melangkahkan Yang Lain Jadi Kekuatan Malekat Jadi Setiap Langkahnya Itu Pengheran Malaikat Mengawal Terus Dari Satil Yaitu Menjadikan Malekat Mengawalkan Saya Pdw Playa Playa Pengheran Rau Rai Wali Bura Ketor Malah Abot Tapi Tidak Tidak Dan Itu Semua Barokai Wujud Kita Bisa Begitu Semua Barokai Wujud Malah Wujud Sampai Apapun Keadanya Kudu Disyukuri Apapun Kudu Kudu Dara Hikam Nikmatul Ijat Wal Loh An Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih.